Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mumika 2020 Kali ini Mumika akan share Tutorial pembuatan mukena rempel Seperti yang terlihat di video ini Dia memiliki pet dan juga rempel di bagian bawahnya Kebutuhan kain untuk pembuatan mukena ini Sekitar 4,5 meter Ini yang bagian bawah saya memakai kain Roberto Cavalli Atau apapun yang silky atau satin Jadi mukenanya terlihat mewah Ini 2,5 meter untuk bagian bawahnya Dan rempelnya kemudian atasannya saya menggunakan rayon viskos Ini sekitar 2 meter untuk atasannya Jadi cari warna yang matching ya Kita mulai bagian bawahnya dulu Ini pinggangnya saya buat 2 kali dari lingkar pinggang kita Kemudian panjangnya 120 cm Saya menggunakan stick balik Dalam proses pembuatan mukena ini Seperti biasa sisi buruk bertemu dengan sisi buruk Kemudian kita jahit Ini saya jahit hanya satu di bagian belakang ya Tidak di kanan dan kiri Kita jahit dengan kampu sekitar setengah cm Kemudian kita rapikan kampunya Kita perkecil dengan cara digunting Setelah itu kita balik Dan kita jahit lagi Oke Oke ini selesai kita jahit Kemudian kita siapkan untuk tempat karetnya Terima kasih Setelah itu kita selesaikan bagian bawahnya Oke selesai bagian bawahnya kita jahit Dan juga kita sudah membuat tempat karetnya Tinggal kita masukkan karetnya Nanti menjahit karetnya bolak-balik ya Biar kuat Setelah itu kita ratakan kerutannya Dan kita tutup lubangnya Dengan cara ditarik seperti ini Kemudian kita juga akan jahit bagian tengah karetnya Agar nanti dia tidak melintir Kita ratakan dulu kerutannya Pastikan karetnya dia tidak melintir Kemudian kita pasang jarum pentul di beberapa titik Agar kerutannya merata Nah nanti cara menjahitnya adalah Dengan ditarik pada saat melakukan proses penjahitan Oke seperti ini ditariknya Nah hasilnya adalah seperti ini Ini adalah bagian bawahnya Sudah selesai Jadi dia nyaman ya Karena lebar Kemudian kita akan persiapkan rempelnya dulu Ini lebar rempelnya 16 cm Dan panjang rempelnya sebenarnya sih terserah kita Kalau misalnya Mau rempelnya lebih banyak Maksudnya lebih bervolume Dia sekitar 2 kali dari lebar bagian bawah mukenanya Kita sambung-sambung dulu Karena ini terlalu panjang ya Metodenya sama dengan cara stick balik Oke ini sudah selesai Kita sambung Kemudian kita akan Menyelesaikan dulu bagian bawahnya Kita lipat kecil saja Seperti ini Kemudian kita jahit Setelah itu kita akan membuat kerutan Di bagian sisi satu lagi Dengan cara dijahit 2 kali Dengan jarak jahitan yang paling panjang Oke ini bawahnya sudah kita jahit Kemudian saya juga sudah Menjahit untuk membuat rempelnya Ini 2 jahitan seperti ini Dengan jarak jahitan yang paling panjang Kemudian kita tarik benangnya Pastikan kita menarik benangnya sampai ujung ya Jadi rempelnya terbentuk dari ujung ke ujung Baru nanti kita longgarkan lagi Sesuai dengan Bagian bawah mukenanya Kita gunting-gunting dulu Serat yang Berantakan ini Karena Tadi hasil dari proses penarikan ya Kita rapikan dengan cara digunting Oke kemudian kita akan longgarkan lagi Nanti disesuaikan dengan panjang dari bagian bawah mukenanya Dan untuk mukenanya Ini kain 2 meter Kita lipat ke arah memanjang Kemudian ini lebarnya 150 cm Untuk bagian belakangnya Sekitar 125 cm Dan untuk bagian depannya Tentu 100 cm Karena ini ada Listnya ya Jadi listnya tidak saya Ikutkan Jadi saya gunting listnya Jadi panjang mukena bagian belakang Maksudnya Panjang mukena bagian belakangnya Sekitar 125 cm Sedangkan untuk panjang depannya 100 cm Kita rapikan dulu Ini bagian rumbai-rumbainya Oke setelah itu Kita akan langsung Pasang rempel yang tadi Sudah kita buat Dan ini adalah Panjang dari bagian bawah mukenanya Itu sekitar 3,9 meter Dan rempel yang saya buat Sekitar 5,4 meter Jadi selisihnya Sekitar 1,3 meter Untuk membuat rempelnya Kalau misalnya rempelnya Ingin lebih bervolume lagi Tinggal ditambahkan saja Rempelnya itu Mungkin sekitar 2 kali Dari mukenanya Dan tentu Kain yang dibutuhkan Lebih banyak lagi Nah di bagian depannya ini Ujung rempelnya Sisakan 2 cm Jangan sampai ada Rempelnya Karena nanti ini Akan kita jahit Cara pasang rempelnya Yaitu Kita pertemukan Sisi baik Dengan sisi baik Lalu Kita sisakan Sekitar 1 cm Pada bagian mukenanya Jadi rempelnya Kita letakkan 1 cm Di bawah Dari Ujung mukenanya Ujung bawah mukenanya Karena nanti Ujung bawah mukenanya Akan kita lipat Menutupi rempelnya Dan cara Pemasangan jarum Pentulnya Agar rempelnya Tidak terlalu Agar lebih rapi Maksudnya Kita pasang jarumnya Seperti ini Beberapa kali Kita tusukkan Ke kainnya Jadi dia lebih Menempel Di mukenanya Oke Kemudian Kita jahit Jelas ya Jadi sisakan Sekitar 1 cm Bagian mukenanya Kita jahit Dengan bantuan Jarum Pentul Agar Semua Rempelnya Ikut terjahit Terima kasih Selesai Kita menjahit Rempelnya Kemudian Kita akan Rapihkan Bagian kampunya Kampunya Kita tutup Dengan cara Kita lipat Bagian mukenanya Yang kita sisakan Tadi 1 cm Kita lipat 2 Sehingga Menutupi Ujung Rempelnya Nah Seperti ini Oke Kemudian Kita jahit Oke Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga nanti ada petnya, jadi lebih lebar. Oke, kita jahit dimulai dari ujung bagian dagu ya, dengan kampu 2 cm. Kenapa kampunya 2 cm? Karena nanti kita akan lipat. Selesai kita jahit, kemudian kita setrika dulu, biar lebih mudah nanti kita pada saat melipatnya dan juga menjahitnya. Jadi ini seperti menjahit hijab ya. Kemudian kita lipat seperti ini, boleh sematkan jarum dulu, atau bisa langsung dijahit di mesin jahit. Terima kasih. Kita jahit dari ujung ke ujung melewati bagian muka juga. Terima kasih. Ini bagian mukanya juga sama, kita lipat seperti ini. Kita siapkan untuk bagian dagunya 9 x 9 cm. Kita jahit, lalu kita balik. Kita sisakan sekitar beberapa cm untuk kita membaliknya. Oke, lalu kita pasang. Kalau misalnya kita tidak yakin apakah muka kita sudah pas, atau takut kebesaran atau kekecilan, lebih baik dagunya kita jahit tangan dulu, jangan dijahit mati. Jadi kalau misalnya setelah kita coba, ternyata bukanya kita terlalu lebar, kita bisa bongkar lagi dagunya. Lalu kita perkecil bagian dagunya, dengan cara jahit tangan saja tidak apa-apa, karena ini sudah dijahit mati bagian bawah mukanya ya. Oke, ini sudah saya jahit bagian dagunya, tinggal disetrika biar lebih rapih. Kemudian saya akan siapkan tali untuk kepalanya. Ini sesuaikan karet kepalanya dengan kepala kita. Kemudian kita membuat tali kepalanya minimal 2 kali dari panjang karetnya. Jadi biar kerutanya, biar karetnya hasilnya bagus. Minimal 2 kali ya, kalau misalnya mau lebih dari 2 kali dari panjang karetnya juga, tidak apa-apa. Saya tidak bisa tentukan panjang karetnya, karena tergantung dari kualitas karetnya, dan juga bentuk kepala dari masing-masing orang berbeda. Terima kasih. Setelah itu kita siapkan karetnya, saya pakai karet kerung 5 ya. Ini kita naikkan 5 cm, kemudian lebar karetnya saya buat 6,5 cm. Dan panjang karetnya ini saya buat 16 cm. Ini sebenarnya juga sesuai selera saja, bisa 17, bisa 18. Kita buat seperti ini. Jangan lupa nanti sisakan buat kampuhnya ya. Lalu kita buat satu lagi, jadi kita buat dua lapis. Saya tidak memakai kain pelapis untuk pet ini, karena saya mau petnya benar-benar menempel di dahi. Karena kalau mukena kan kita tidak memakai ciput ya, atau kerudung dalam. Jadi petnya harus benar-benar menempel. Kalau misalnya kita pakai kain keras tuh, biasanya dia tidak menempel kan, dia akan tegak. Oke, kemudian kita jahit. Kita sisakan lubang di bagian, awas, lubangnya di bagian yang akan kita jahit ya. Jangan di bagian depan, tapi di bagian yang belakang. Yang akan kita tempel di bagian muka, di bagian kepalanya. Kita balik, nanti bagian ujungnya yang sulit kita bisa pakai bantuan pendedel atau bantuan jarum. Tidak apa-apa, tidak terlalu rapi, karena nanti ini akan berada di dalam. Kita setrika dulu. Nah ini dia lubangnya, kita letakkan di bagian belakang ya. Yang akan kita tempel di mukenaknya. Oke, kita mulai tempel di mukenaknya. Karena ini agak kritikal, jadi kalau bisa kita pakai jahit tangan dulu sebelum kita jahit dengan mesin. Jadi pastikan benar-benar pas antara kiri dan kanan, baru kemudian kita jahit. Tandai dulu bagian tengahnya, di petnya maupun di mukenaknya. Terima kasih. Kita jahit tangan dulu. Agar nanti hasilnya rapi, kita tidak perlu bongkar lagi. Nah, step terakhir kita akan pasang talinya. Talinya saya lebih suka di bagian bawah telinga, jadi nanti bentuk mukanya lebih nempel. Tapi ini sesuai selera saja ya, posisi talinya. Caranya kita jahit dulu. Kita jahitnya dua kali ya. Yang pertama kita jahit talinya mengarah keluar. Kemudian kita lipat seperti ini menutupi kampuh yang sebelumnya. Oke, ini adalah step terakhir dari pembuatan mukena rempel. Sampai jumpa di tutorial mumika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.